Halo teman-teman, welcome to my channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama para bapak-bapak Dewan Kuro Boyo Dewan Kuro Tafid Tafid bahwa termasuk dari Tafid Ngumpul di Pondok Darussalam, Rejo Agung Pondok Darussalam, Rejo Agung, ini acaranya itu Reses 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 Jangan lupa coblos Jadi ini para Anggota Dewan Yang berbahagia ya, jadi semuanya sudah berkumpul disini teman-teman ya Nah Sekitar waktunya sudah menunjukkan pukul siang Ini acaranya belum dimulai, tapi ini sudah mulai berkumpul kayaknya Sudah mulai berdatangan ya Mulai berdatangan Nah ini Jadi teman-teman nanti jangan lupa pilih saya Pokoknya kalau nanti saya jadi Jalan-jalan itu bakal Hot mic Pokoknya teman-teman jangan lupa nanti pilih saya Jalan-jalan mungkin rumah-rumah yang kurang begitu Layak Langsung saja nanti kasih tahu saya Akan saya lihat teman-teman ya Saya lihat saja maksudnya Ini Langgungan Pak Yai nossos Pak Yai Samsuri FR Dari Lokasi ini Lenggendengengengengengengengengengengengenggaya differences Banyak pohon-pohon Kelapa teman-teman ya Disney masih banyak banget pohon kelapa jadi disini memang banyak pengrajin apa legend atau aren gula eh bukan mengrajin gulai pemproduksi gula lainnya wong menek enak wong menek nah di mau menek lagi wong menek teman-teman ya di sini nira teman-temannya jadi dia lagi memanen nira untuk di-dijadikan gula merah teman-teman ya Nah produksi gula merah jadi kali ini lagi menunggu para personilnya teman-teman ya kita tunggu para personil bahan bergaya pada panggilan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia siaran hadirinya di mohon berbunuh Assalamualaikum Assalamualaikum bangsa ku, rakyatku semuanya yang berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi ataupun yang intinya berbahaya untuk kesehatan kita Tidak banyak Bapak Ibu yang bisa sampaikan nanti karena selanjutnya mending beliau-beliau yang lebih berkompetensi yang berpotensi untuk bisa menyampaikan menyampaikan informasi selanjutnya mungkin itu yang sudah saya sampaikan terima kasih Ibu Aja atas kehadirannya juga sosialisasi ini semoga bermanfaat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyampaian materi oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya kepada yang terhormat Ibu D.R.A. Rustiawati APT M.KOS Etik di Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirahmatullahi wabarakatuh yang terhormat ini kenapa kami Ibu Dr. Aja Nihayatul Waktirof F.A. Wakil Ketua Komisi 9 DBRN yang kami menghubungi Pak-dibak Samsuri menyampaikan di bawah rendangnya pohon-pohon ya luar biasa tadi beliau menyampaikan bahwa kata persiapannya mendadak metet begitu ya Pak sesungguhnya kami sehat itu kalau dalam bahasa kita katakanlah produk itu halal ya sehat itu berarti poinnya jadi dari bahan paku produk diawasi produk diberi izin dulu yang namanya izin edar mungkin Bapak Ibu yang sudah diberikan fotokopi oleh Pak Itia monggo dibaca silahkan dibaca disitu ada sedikit material mudah-mudahan tidak membuat pusing ya tapi karena itu tujuannya baik ya monggo dengan sabar dibaca kata demi kata dan jadi badan kom mengawasi produk dengan cara pertama produk sebelum diproduksi itu diberikan izin edar izin edar itu kalau kita bisa analogi Pak Kades Pak Badi Babitsa berikan tiknas ibu-ibu dari muslimat sahabat-sahabat fatayat sahabat-sahabat ansor ada di ikmu IPPNO pasti kayak dikit ada di ikmu IPPNO ibu-ibu yang saya hormati ini sudah vaksin semua ya alhamdulillah saya takutnya ada orang yang lebih takut dampak vaksin daripada dampak covid sehingga ketika mau vaksin meski enak saya bervaksin linu-linu vaksin apa-apa ultrassinnya sasam murah berarti saya protes linu-linu bapak ibu yang saya hormati ini badan kom ini termasuk badan yang sangat peranyaan sangat penting selama masa covid ini karena seluruh izin vaksin itu tidak akan diberikan kepada masyarakat kalau belum dikeluarkan izinnya oleh badan kom jadi bapak ibu kita ini vaksin ini kan membeli dari luar negeri walaupun beli macam-macam maka ini kalau panjirin gak bisa pilih kalau lebih vaksin ini kalau lebih vaksin ini jenisnya ini boteng sangat kerana kalau vaksin itu seluruhnya beli dari luar negeri ini kurebutan negara seluruh dunia jadi misi yang ditumbas walaupun negara sudah beli tapi kalau ternyata izin edarnya izin pakainya belum ada dari badan kom juga tidak akan dikeluarkan jadi badan kom ini pemegang kunci vaksin yang ada di Indonesia bapak ibu yang saya hormati vaksin ini luar biasa jadi tadi disampaikan yang harus diperhatikan itu kalau obat-obatan itu begini begini itu sudah benar atau tidak salah satunya panjirinan download di WAE di HPG ke orang atau ke hewan ibu boteng bakal akan diizinkan vaksin ibu jadi monggo vaksin lu nampak nangis vaksin ini kan terbebas dari covid boteng saya sudah vaksin dua kali dan saya kena covid tapi orang yang sudah vaksin kalau kena covid niku tingkat kematiannya akan sangat rendah dan ini masing-masing luar negeri niku kronovaksinnya sudah 70% kita ini di Indonesia yang vaksin dosis pertama baru 50% yang vaksin 60 juta berapa yang vaksin dosis kedua itu baru sekitar 39% kalau di luar negeri sudah 70% maka ini gak opo-opo gak punya masker karena kalaupun ketularan ikut tingkat parahnya sangat rendah pas udal covid dia ini tinggi-tinggi ini tinggi pun di niku ke Indonesia ini kalau bulan Juli, Agustus, September oh gak sudah hutan berarti aku sudah doang nah ketika vaksin duduk sepeda pancar nah ini ada lima ada tes pertanyaan pertama cik toh saya wajib diwey kertas semua sini ibu-ibu ambil bapak-bapak apa ibu-ibu kok baru bapak-ibu itu masa aku saya gigan buka kertas ini gue ibu-ibu tak lho ibu-ibu tak lho ibu-ibu tak lho ibu-ibu tak lho di luar kepala angkat tangan disek baru pulang tunjuk oke ibu-ibu ojo korok burung ditunjuk wawri disek terus gue nge nge-rta dijejer pertanyaan pertama apakah kepanjangan dari klik mau kalau diwes bapak yang pakai baju bandek kuning mas apa kepanjangan dari klik nah ini si tempat amatavande muncar amatavande muncar munggo klik kemasan kemasan label kicin edar dan ada luar tabu tangan ambil sepedanya pertanyaan kedua pertanyaan kedua apa yuk apa saja yang merusak makanan jenis-jenis yang bisa merusak makanan fungsi dari badan pengawas obat dan makanan mengawasi 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 izin produk terus layak atau enggak untuk diedarkan di masyarakat mengawasi mengawasi obat dan makanan yang kedua memberikan izin untuk obat makanan oke munggo maju ke depan pertanyaan keempat sebutkan nama lengkap beserta titel ketua DPP PKB kapot kira jenengku sebutkan nama lengkap dan kita ketua DPP PKB selamat kepada Panidia lalu bisa dapat bingkisan dari Panidia terima kasih tentu mo wah ha 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 kapotan para bapak inggang bagi medal santai mawan nantan Panidia tersebut oleh bingkisan oleh inggang dibonaturakan buatin sabar jubel wang solipon santai cuman puisioner doorpress Oke teman-teman ya acara sudah selesai Ya kita waktunya pulang Ini nanti mau lanjut Kontrol ke klinik dulu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh